Dulu belum ada begini, sekarang sudah rame sekali nih pasar ini. Wah, pasar pandu. Wow, tidak bisa ya. Nah teman-teman, ternyata ini lagi perbaikan jalan ya. Om Joni akhirnya tidak bisa lewat ini ya, Om Joni ya. Hanya sampai sini dulu ya. Tidak bisa lewat ke bandara, menuju ke jalan raya bandara dari jalan raya Adipura. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di ring route. Ini suasananya. Nah ini masih ke bengkol ke sana ya teman-teman ya. Ya ini ring route Manado. Nah disini ya suasananya. Kawan Wawalk, ada Transmart, McDonald. Nah di depan Om Joni itu adalah jalan Amramis. Oke kita lanjut teman-teman. Di belakang kanan ada hotel ya, Luansa. Ini dia. Wow, Luansa Hotel. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, Om Joni saat ini ada di Pandu ya. Kota Manado. Ini Pasar Pandu ya. Wah ini pasarnya sudah rame ya. Dulu belum ada begini. Sekarang sudah rame sekali di pasar ini. Wah Pasar Pandu. Wow. Jual-jual-jual, beras, jual apa semua teman-teman. Berada di Pasar Pandu. Wow keren ya. Ya ini kota Manado, bagian dari kota Manado. Paling ujung ya. Paling utara ya. Di samping Tongkainah. Ini dia teman-teman. Pasar Pandu. Pasar Pandu. Wow. Ini juga ada ya. Dua buahan. Sayur-sayuran. Nungkap ini teman-teman. Wow. Keren ya. Ini bernyata sudah lumayan ya teman-teman Pandu. Oke teman-teman. Om Joni akan belok kiri ya. Menuju arah bandara. Kalau kesini kembali ke Tongkainah. Kalau terus kesana Pandu lewat Ring Route 2 ya. Sekarang Om Joni dari Pandu menuju ke Mapanget. Ya ini. Ke kawasan bandara. Tapi Om Joni tidak akan masuk bandara ya. Mungkin Om Joni hanya di luar saja. Om Joni memperlihatkan suasana di sini teman-teman. Wow. Ini ada apa ini? Wow. Ini lagi. Ada kegiatan-kegiatan mungkin ya. Oke teman-teman. Ini baru pertama kali ya teman-teman. First time Om Joni buat konten lewat jalan ini. Ini jalan Raya Adipura teman-teman ya. Jalan Raya Adipura ya. Dan kita akan tembus sampai di Tugu Adipura teman-teman. Jadi kita akan sampai di Tugu Adipura. Ini apa ya? Wah ini Basarnas ya. Ya ini jalan-jalan salah satu jalan utama menuju kawasan wisata juga dari bandara ke Tongkaina, ke Bunaken. Lewat ini teman-teman. Masih di Jalan Raya Adipura dari Pandu Om Joni menuju ke arah bandara ke jalan raya bandara ya. Tapi Om Joni tidak akan masuk ke bandara. Om Joni hanya memperlihatkan suasana dalam perjalanan ya. Menuju ke... Dari Pandu ke jalan A.A. Maramis ya. Jalan Raya Bandara. Jadi sekali lagi Om Joni baru pertama kali buat konten ya. Buat konten melalui jalan ini. Ini baru first time pertama kali buat Om Joni. Kayang buat teman-teman. Ini di tanggal 30 Agustus ya. Di akhir bulan ya. Benar-benar akhir bulan ya. Ya dua hari lagi nanti teman-teman pegawai suasana negeri akan terima gaji. Wow ini perjalanan yang mantap ya. Keren. Jadi kawasan ini masih di dalam kota Monado ya. Masih di dalam bilayah administrasi kota Monado. Bukan Minasa Utara teman-teman. Ya ini dia. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Dan oke Om Joni tadi ralat ya. Om Joni coba masuk bandara tapi tidak turun ya. Cuma Om Joni muter saja. Muter saja. Dan muter. Jadi tujuan Om Joni nanti tetap ke bandara tetapi Om Joni tidak turun ya. Hanya Om Joni muter saja dari situ ya. Jadi tujuan Om Joni memperlihatkan sebenarnya suasana di jalan maupun tujuannya ya adalah jalan raya bandara. Jalan raya bandara adalah jalan A-Amaramis. Dan Om Joni akan singkat sebentar. Muter sebentar dari jalan raya bandara ya teman-teman. Nah ini suasananya. Ya seperti ini ya teman-teman. Masih alami ya hijau disini teman-teman. Di sini teman-teman di jalan raya Adipura Baru ini ya teman-teman. Di sini ada lumayan ada perumahan-perumahan juga disini. Bahkan tadi ada perkantoran. Nanti kita akan melihat kantor kehakiman ya. Pengadilan bersama ya. Ada di sini juga teman-teman. Berada di jalan raya Adipura Baru. Seperti ini. Wow ini jalannya kecil. Sebenarnya besar jalan ini. Cuma kiri kanan ini sudah rumpu so masuk di jalan. Ya ini suasananya seperti ini teman-teman. Tapi sudah ada itu rumah-rumah yang sebelah kanan ini. Satu-satu ya rumah rumahnya. Ya kita lewat jembatan. Wow ini ada air yang. Wow. Tidak bisa ya. Nah teman-teman. Ternyata ini lagi perbaikan jalan ya. Om Joni akhirnya tidak bisa lewat ini ya Om Joni ya. Hanya sampai sini dulu ya. Tidak bisa lewat ke bandara. Menuju ke jalan raya bandara dari jalan raya Adipura. Ya sebab ini lagi ada dikerjakan teman-teman ya. Pemerintah lagi mengerjakan jalan ya. Wow. Oke kalau begitu Om Joni balik lagi teman-teman. Dan arah Om Joni. Coba nanti Om Cari Cari Jalan bagaimana bisa. Lewat sini ya teman-teman. Oke teman-teman. Om Joni balik lagi teman-teman. Aduh. Jadi tujuannya Om Joni ke jalan Aam Ramis. Jalan raya bandara ya. Tetapi ternyata dari jalan raya Adipura ini. Lagi ada perbaikan jalan. Dan jalannya di Pele ya. Di Palang. Jadi Om Joni muter lagi teman-teman. Akhirnya konten Om Joni tidak lagi ke situ ya. Tidak lagi ke jalan Aam Ramis. Tetapi Om Joni dari Pandu balik lagi. Menuju ring route saja ya teman-teman. Jadi suasana tanggal 30 Agustus tahun 2023. Jadi dari Pandu langsung ke ring route 1 dan 2. Dan Om Joni akan update terus sampai dengan Tikala. Ya seperti itu ya. Perjalanan Om Joni agak jauh ya. Dari Pandu menuju Tikala. Ya seperti itu. Ya ini kembali ke Pandu teman-teman. Nah teman-teman. Masih di Pandu ini ada SD, SMP, SMA, Walter Mungin CD. Masuklah sekolah ya. Ya oke. Kalau ke kiri itu ke Bengkol Buha. Ya sudah ada tandanya ke kanan Wori. Jadi Om Joni ke kiri ya. Bengkol Buha. Ya seperti itu ya. Om Joni balik lagi. Ya akhirnya Om Joni ke sini lagi teman-teman. Ya Om Joni sebenarnya sudah ada konten kemarin ya dari sini. Namun Om Joni akan coba buat konten dari Jalan Raya Adipura sebagian. Kemudian Pandu. Kemudian Om Joni akan masuk ke ring route 1 maupun 2. Dan Om Joni akan bawa sampai Tikala ya. Jauh perjalanan Om Joni ya. Ya itu perjalanan kita. Masih di Pandu ini teman-teman. Ini suasana Pandu teman-teman. Dan setelah itu kita akan masuk ke Bengkol ya teman-teman. Masih di Pandu teman-teman ya. Ini suasana Pandu ya. Ini ada gereja. Ya. Dan dari Pandu ya kita akan masuk ke ring route. Bengkol dulu. Bengkol baru ke ring route teman-teman ya. Om Joni beberapa hari lalu juga Om Joni buat video. Ya ke sini teman-teman. Dan ini teman-teman. Kita telah masuk bengkol. Ya itu ada pelangi ya. Nah kemudian kita akan masuk ke ring route. Ya di bengkol biasanya ya ada beberapa perumahan ya. Banyak perumahan termasuk ini sebelah kiri Om Joni ini. Termasuk perumahan besar juga ini. Kawasannya besar ini. Oke kita lanjut teman-teman ya. Menuju ring route teman-teman. Oke teman-teman. Akhirnya kita tiba di ring route. Ini suasananya. Nah ini masih ke bengkol kesana ya teman-teman ya. Ya ini ring route Manado. Ya perjalanan kita akan menelusuri ring route 1 dan ring route 2 ya teman-teman. Jadi panjang ya. Ujung ke ujung teman-teman. Dan setelah itu Om Joni akan masuk ke jalan Pumorow menuju Tikala. Itu perjalanan kita. Ya setelah tadi Om Joni gagal lewat jalan Adipura ya. Karena ada perbaikan jalan dan Om Joni balik lagi ke Pandu. Ini suasana di ring route 2 teman-teman. Hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2023. Wow. So akhir bulan. Sebentar lagi terima gaji. Ya bagi pegawai negeri. Wow. Bagi pegawai-pegawai swasa dan juga pensiunan ya. Ini adalah suasana ring route 2 Manado. Oke teman-teman. Di sebelah kiri Om Joni. Ini jalan yang menuju ke kawasan perumahan ya. Nah kawasan perumahan. Dan Ria Pandai Gia Paniki Indah. Dan menuju ke jalan Adipura ya. Itu cuma kan tak stop tadi Om Joni ya. Akhirnya Om Joni tidak bisa lanjutkan konten. Menuju ke jalan A.A. Maramis dari jalan Raya Adipura. Nah jalan Raya Adipura itu ya tadi di Ria Pandiki Indah. Tadi kalau Om Joni terus ke kiri terus tuh pasti masuk ke jalan Adipura. Oke no problem. Nanti kebenernya ke situ. Masih di jalan ring route 2 ya. Ini suasananya. Sekali lagi di sini ada perumahan besar ya. AKR Lane ya. AKR Lane punya Grand Kawanoa. Nah seperti itu. Di sebelah kiri maupun di sebelah kanan jalan ya. Nah di sebelah kiri Ruko-Ruko teman-teman. Ruko ya. Lalu kita nanti akan lewat dari jalan Raya A.A. Maramis. Jadi itu juga jadi tujuan kita ya setelah kita lewat pink route. Tidak lewat jalan Raya Adipura. Kita akan melewati jalan A.A. Maramis. Menyebrang masuk Om Joni. Ya kita terus akan ke ring route 1 nantinya. Ya sebelah kiri kanan Ruko ya. Grand Kawanoa. Wow. Ini suasananya. Jadi kawasan ini berkembang ya teman-teman. Mantap. Menurut Om Joni keren. Sangat berkembang. Jadi kota baru ya teman-teman. Oke kita tiba di perempatan sini. Kita stop dulu. Om Joni stop ya. Jangan dulu berjalan. Nah disini ya suasananya. Kawanoa Walk. Ada Transmart ya. McDonald. Wow. Nah di depan Om Joni itu adalah jalan A.A. Maramis. Oke kita lanjut teman-teman. Jadi kita Sein lurus. Om Joni tidak belok kanan. Konten kemarin Om Joni belok kanan ya. Yang konten beberapa hari yang lalu Om Joni belok kanan lewat sini. Jalan A.A. Maramis ini. Ya. Namun sekarang Om Joni lurus ya. Masih ikut jalan ring road. Masih ring road 2 teman-teman. Ya di sebelah kiri itu adalah pintu gerbang. Taman Sari Metropolitan ya teman-teman. Itu dia. Kemudian di sebelah kiri Om Joni ada rumah sakit. Rumah sakit. Hermenia. Hermina. Hermenia. Kemudian ini dia. Rumah sakit Hermina teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Kawan. Kita mendapat lagi pertikian sini teman-teman ya. Kalau ke kiri itu Jalan Bypass Insinyur Soekarno teman-teman. Menuju Air Madidi. Sudah jalan teman-teman ya. Ini jalan Bypass Insinyur Soekarno. Menuju Air Madidi dan Bitu. Oke sekarang kita lanjut. Cuaca di luar lumayan panas teman-teman. Oke sebentar kita akan melewati Interchange Manado Bitung ya. Ya ini suasana jalan raya Manado Bitung. Kita dari bawah. Ya jalan Interchange ya. Kita di bawah ini. Di atas itu Bitung ya. Oke. Oke sekarang kita udah masuk ke Ring Route 1 Manado. Ini suasananya Ring Route 1. Wow. Nanti di depan ada pintu gerbang tol Manado Bitung. Lalu di sebelah kanan juga ada kawasan wisata rumah alam. Lengkap di sini teman-teman. Kita melewati jembatan Daston Dano. Iya ini sudah lewat jembatan Daston Dano. Oke sekarang kita tiba di pintu gerbang. Sebelah kiri gerbang tol Manado Bitung. Nah di sini di Travel Light kita berhenti sebentar ya. Kamu Jani berhenti sebentar. Ya ke kiri itu ke gerbang ya. Pintu gerbang tol Manado Bitung. Kemudian nah itu ke kanan itu ya. Di sini itu rumah alam teman-teman. Kawasan wisata. Rumah alam keren di sini. Anda bisa juga nongkrong di sini. Berada di depan pintu gerbang tol Manado Bitung ya. Depannya teman-teman. Ya sekarang kita jalan ya. Ya. Di pintu gerbang tol Manado Bitung ya. Lalu di sebelah kanan ini adalah rumah alam. Anda bisa perwisata di sini teman-teman. Oke kita lanjut ya. Oke masih di Ring Route. Satu Manado teman-teman ya. Ini suasananya. Kawasan ini sudah lebih rame dari Ring Route 2. Ya yang di ujung-ujung di bengkol ya. Masih sepi. Tapi ini sudah rame sekali nih Ring Route 2. Oke masih di jalan raya Ring Route ya. Wow. Ring Route 1. Mestinya mau lewat. Tidak bisa lewat. Ada motor pelang. Iya. Iya. Ring Route 1. Ini mau lewat ya teman-teman. Wow. Ini suasananya. Rame teman-teman ya. Ring Route 1 rame teman-teman. Wow. Sini. Oke kalau ke kiri itu kita masuk ke Palempat ya. Bisa juga ke Sawangan sampai Tondano ini teman-teman. Jalan ini. Oke kita lanjut ya teman-teman. Masih di Ring Route 1 Manado. Masih teman-teman di Ring Route 1 Manado. Wow. Ini suasananya. Jadi Om Joni ambil ke kanan ya melewati motor. Dan sebentar Om Joni akan melewati terowongan ya. Ya memang Om Joni saat ini kecepatan agak tinggi ya. Tapi penuh dengan konsentrasi. Nah ini akan masuk terowongan teman-teman. Ini dia terowongan. Wah gelap. Rame di dalam terowongan. Oke teman-teman. Kalau ke kanan ini ya teman-teman. Ini masuk ke jalan 17 Agustus. Perkantoran kantor gubernur lengkap di sini ya. Ke perkantoran ya. Di situ bisa juga ke pusat kota teman-teman. Nah masih di Ring Route 1. Tetapi Om Joni tidak akan sampai di ujung. Om Joni akan belok ke kiri ya. Nah. Om Joni akan belok kiri di sini. Ke Teling ya. Menuju Teling dan Jalan Pemoro. Dan di Galang. Wow. Ini dia teman-teman. Di sini ada rumah sakit Manado. Sebelah kanan dan sebelah kiri rumah sakit gigi mulut. Manado ya sebelah kiri. Nah kalau kanan ini rencana rumah sakit umum daerah Manado. Ya. Ini dia. Jadi belum diresmikan. Sebentar lagi diresmikan ini teman-teman. Jadi ada rumah sakit umum daerah Manado ya. Ada juga rumah sakit provinsi. Ya. Ada juga rumah sakit pusat lengkap di sini di Manado teman-teman. Fasilitas kesehatan buat masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara. Khususnya juga kota Manado. Oke teman-teman. Kita berada di Jalan Raya. Jalan Teling ya. Ini menuju ke Teling. Dan juga bisa masuk ke pusat kota. Namun Om Joni tidak akan menuju ke Jalan 14 Februari. Om Joni akan belok kanan nanti di sana itu ya. Menuju ke Jalan Pumorow teman-teman. Jadi Om Joni akan ikut Jalan Pumorow. Perjalanan panjang Om Joni ya. Dari Pandu. Wow. Ini bener-bener panjang ini perjalanan Om Joni. Wow. Pemandangannya bagus sih. Keren. Oke masih di Teling teman-teman ya. Ini suasana Teling. Teling atas. Ya nanti di sekitar sini ada sekolah ya. Ada sekolah SMA Negeri 7, SMA Negeri 2. Di sini tempatnya. Juga ada SMP ya lengkap di sini teman-teman. Nah ini SMP Negeri 7 ya. SMP Negeri 7. Kemudian di sebelah ini SMA Negeri 7. Eh SMA Negeri 2. Jadi tadi SMP Negeri 7. Lalu SMA Negeri 2. Dan sebelahnya ini SMA Negeri 7. Wow. Ini SMA Negeri 7. Ini SMA Negeri 7. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Oke sekarang kita Di depan sana akan belok kanan ya. Oke sebenarnya itu juga kan. Benar-benar jauh perjalanan kita ini teman-teman. Dari Pandu menuju Tikala. Jauh sekali. Bacet ya teman-teman. Oke teman-teman. Om Joni akan belok kanan ya. Kalau terus itu ke jalan 14. Ketua Riteling. Namun Om Joni akan belok kanan. Menuju jalan Pumorow. Kemudian dari Pumorow. Menuju ke Banjar dan Tikala. Dan Om Joni akhiri video ini. Wow. Ini dia. Pumorow. Jalan Pumorow. Nah ini seperti kalau oto belok kanan ini. Dia ke Tingkulu. Teling Tingkulu teman-teman. Ya ini suasana jalan Pumorow ya teman-teman. Nah teman-teman disini ada kafe yang cukup terkenal. Yaitu Kobong. Kobong. Ya nanti di sebelah kanan ini ada Kobong. Ya ini. Kobong ya. Kafe-nya cukup terkenal teman-teman. Nongkrong disini juga boleh. Belah kanan ada hotel ya. Luansa. Ini dia. Wow. Luansa Hotel. Dan inilah suasana di Jalan Pumorow. Terima kasih. Terima kasih telah menonton